Halo penipet film, balik lagi bersama gue, Hadid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silahkan. Oke penipet film, kali ini gue kembali lagi bersama si satu ini yang paling kontennya di tiktok dia. Lo update dong, kasih tau akun di tiktok lu, banyak hal-hal menarik juga ya di tiktok lu ya. Saya cek aja. Nah ini salah satu orang di tiktok terkenal juga nih, di tanggerang, jadi mampir-mampir lah. Oke kali ini gue akan membahas film yang baru aja kemarin viral ya, lumayan lo mendapatkan 6 juta penonton, lumayan juga sih kalo menurut gue. Sebelumnya sih 4 juta ya, yang film pertamanya. Nah ini film keduanya, ini 64 juta, 6 juta penonton. Dan masuk di dua besar, posisi dua. Di tahun ini, kalo di sepanjang masanya di posisi empat. Di bawah dari Warkop DKI Reborn. Jadi istilahnya ada AKN, Warkop DKI Reborn, satu lagi apa gitu. Terus baru penghabiskan dua. Dan bentar lagi keluar sih kayaknya, udah tinggal pas apa-apa akhir nih di bioskop. Jadi kalo yang mau nonton, segera tonton di bioskop. Kalo nggak ya tunggu aja lah. Banyak di digital stream ini. Oke kali ini kita akan ngebahasnya bukan filmnya, bukan reviewnya, tapi fakta unik. Yang ada di konten kupas film. Masuk aja kita ke kupas film. Oke penipet film langsung nih. Teddy akan ngebacain fakta-fakta unik dari penghabisatan luar. Ada fakta unik apa aja nih? Yang pertama ini adalah rumah susun yang sudah belasan tahun tidak ditinggali. Nah ini uniknya tuh ya? Karena fakta uniknya pertama ini adalah tempat lokasi syutingnya. Karena di film pertamanya aja dia ngambil lokasi syuting yang jarang orang dapet. Rumah orang tuh padahal cuma jarang ditinggal. Bahkan sampai ke tangga-tangganya aja itu mereka buat sendiri loh papan kayunya itu. Sekarang udah seram loh waktu itu yang kesatu juga. Dan sekarang jadi tempat wisata ya? Yang pertama aja, tempat wisata rambut. Nah kalo yang ini apartemen yang nggak kepaket ya, kalau diterbangkali berapa lama tuh berapa tahun. Cuman dia desain ulang. Bahkan kaca-kaca jendelanya aja udah nggak ada. Bintunya. Bintunya jadi temboknya. Jadi mereka nge-set lokasinya tuh bener-bener real di film penghabisatan luar itu. Emang sengaja buat. Jadi modalnya gede juga ya. Buat. Jadi istilahnya tuh lumayan. Mereka ngambil lokasinya. Bahkan kalau fakta uniknya juga tep. Lokasi susunnya itu diambil dari proyek yang tidak selesai dan kosong selama 13 tahun. Itu dari followersnya juga loh. Followersnya Jopan War. Dia ngasih nih ada rumah susun yang nggak kepaket nggak langsung di-share nih sama dia. Dapet lokasi itu langsung di-share nih sama tim. Dapet dan cocok gitu loh. Dan yang paling menariknya itu kan istilahnya nggak kepaket. Jadi mereka nyaman lah buat syuting disitu. Fakta berikut ya Dan. Fakta berikutnya Roto Felisa merupakan pemain pilihan utama Jopo Anwar. Nah ini fakta unik juga ya. Karena kita baru tau loh. Ini jadi tarik. Pertama kali yang ditawarin itu dia ya buat casting ke film keduanya ini ya. Dan ternyata beruntungnya dia dapat nih di Fakil Setan 2. Ketiga setiap pemain utama pendukung maupun figuran memiliki kisah hidup masing-masing. Mereka juga ya masing-masing karakternya, pendukungnya. Ini saja jadi untuk setiap karakter nih yang terdapat di film ini. Baik yang memiliki dialog hingga tidak memiliki dialog. Jadi semuanya tuh kesorot semua gitu loh. Enggak ada aduan. Ya jadi karakternya dilihatin semua. Kayak background atau belakang. Ini rata. Diunggulin semua juga masing-masing. Enggak ada. Enggak ada kotak-kotakannya. Kukus ke ini, kukus ke ini. Enggak. Cuma yang kena semua gitu. Adegan banjir asli guys. Nah ini yang paling unik nih. Karena paling murid kata Joko Anwar. Pake air berapa? Asli. Bukan si G.I. Jadi airnya itu benar-benar tempatnya direndam. Dibutuhkan 30 mobil kain air guys. Sekitar 150 ribu liter air untuk mencintangkan adegan banjir. Unik ya. Jadi jadwalnya tuh dia. Tadinya kan gak ada air sama sekali kan. Jadi dibuat sengaja banjir gitu loh. Dan emang ada beberapa juga yang dia pakai perahu. Itu di perairan asli. Bukan tempatnya tersebut. Jadi dia ngambil di sungai tentu lah. Jadi ini bagus nih perairannya. Emang sengaja dibuat. Dan emang paling rumit. Bahkan ada timstar juga. Yang harus terlibat di situ. Gokil. Lanjut. Ada lagi gak? Yang kelima adalah mantra untuk ritual pengerti setan adalah mantra asli. Wah itu yang bagian ritualnya ya. Bagian sekte yang tampil di situ gokil sih. Terus yang berikutnya nih. Topeng yang didesain. Didesain menurut hirarki. Hirarki. Boleh boleh. Bagus bagus. Ada lagi? Ternyata beberapa desain token yang dibuat menurut hirarki atau jabatan para praktek dalam organisasi penghapusera tersebut. Jadi penasaran negara yang terjadi terdapat cerita yang lebih dalam mengenai organisasi penghapusera tersebut. Berarti itu topengnya dipakai sama sektor-sektornya itu yang ramean itu ya. Itu dibuat langsung ya topengnya ya. Banyak dong dia makanya. Terus yang ketujuh. Represi perempuan yang diceritakan melalui film horor. Jokowi-Jokowi ini ingin mengangkat represi yang terjadi terhadap para perempuan di masyarakat Indonesia. Oh iya. Namanya kami sosok ibu yang digambarkan sangat ingin memiliki anak. Karena tentang sosial dan keluarga. Dia itu benar-benar menceritakan feminisme-nya perempuan ke anak-anak itu. Dia ingin menunjukkan sisi perempuan. Yang ibaratnya ada hal-hal yang ingin dia kritisasi. Ibaratnya menyuarakan suara perempuan. Cuman dengan pengadeganan gitu. Bagus sih. Dan yang terakhir. Joko Anwar mengkonfirmasi adanya pengobisitan. Wah itu dia. Berarti universe mah kayak danur dong ya. Bikin ininya sendiri, dunianya sendiri. Nanti bisa aja ada spin-off juga. Yang lain-lain, spin-off apa gitu. Jadi ada lagi, ada ya habis. Jadi yang paling kita tunggu itu ya fakta terakhir ya. Akan ada universe-nya pengabis setan. Seperti apa ya. Pengembangan karakter dan cerita dari pengabis setan 2 ini. Kita tunggu aja. Itu dia fakta unik dari Kupas Film kali ini. Pengabis setan 2. Kita tunggu film-film ke pengarang selanjutnya. Terkhusus pengabis setan selanjutnya. Oke, terimakasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hadith Movie Time. Ya, walaupun. Dan tep-tepi tentu saja. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Hadith Movie Time. Terima kasih telah menonton!